Puji Tuhan, silahkan Dari Saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan berbagi firman Tuhan pada sabat sore ini, di mana ini juga satu hal yang sungguh kita syukuri, bagaimana tadi yang disampaikan oleh Ben Kujian, ini adalah sabat terakhir di tahun 2020. Sungguh luar biasa, tahun 2020 ternyata sudah dapat kita lewati dari sabat ke sabat. Dan berbahagialah kalau kita sampai pada sabat terakhir ini, kita masih tetap berada di dalam rumah Tuhan ini. Artinya kita masih tetap terpelihara dalam kumpulan orang-orang pilihan Allah di dalam gereja Tuhan ini. Tidak mudah yang sudah kita jalani dalam sepanjang tahun ini, dengan masa pandemi yang terjadi sekarang ini. Tetapi kita percaya Saudara, bahwa apapun yang terjadi, asalkan kita bersandar kepada dia, maka kita mempunyai kekuatan untuk menanggung segala perkara yang memang kita tanggung, atau kita harus tanggung pada saat ini. Saudara, pada saat ini kita memasuki minggu terakhir dalam tahun 2020. Yang terbaik dalam waktu-waktu terakhir di setiap tahun adalah bagaimana kita boleh merenungkan kembali. Bagaimana waktu-waktu yang sebenarnya Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita ini, Saudara. Apakah kita semua sungguh dapat menghargai setiap waktu yang Tuhan berikan pada kita? Atau mungkin kita melewatkan waktu-waktu itu dengan begitu saja, Saudara. Mari Saudara, kita membuka satu nas alkitab terlebih dahulu. Di dalam kitab pengkotbah, pasal yang ketiga, satu ayat yang tentu menjadi satu ayat favorit bagi banyak umat Tuhan. Dikatakan di sini di pengkotbah pasal yang ketiga, ayat yang ke-1 dan ayat ke-11, dikatakan bahwa untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudara, Allah adalah yang sesungguhnya menciptakan waktu dalam dunia ini. Allah juga yang sesungguhnya memiliki waktu itu, Saudara. Maka kalau kita membaca dari pengkotbah ini, bahwa memang untuk segala sesuatunya, itu akan ada waktunya, akan ada masanya. Saudara, artinya bahwa Tuhan akan mengatur setiap waktu-waktu yang ada. Dan Tuhan juga yang dikatakan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Artinya, bahwa di dalam setiap apapun yang terjadi, dalam setiap perjalanan hidup kita, dalam setiap waktu demi waktu yang kita lewati, Saudara, di situ Tuhan memegang kendali atas perjalanan hidup kita. Dan sesungguhnya, kita pun harus selalu percaya, harus selalu yakin, bahwa Tuhan lah yang juga akan membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Meskipun, hari ini, Saudara, ya, kita melihat sampai akhir tahun ini, kelihatannya masa pandemi masih tetap akan berlangsung, Saudara, ya. Bahkan tidak menunjukkan satu tanda-tanda penurunan. Masih tetap penurunannya begitu masif, Saudara. Dan kita pun sudah diberikan mungkin banyak ramalan-ramalan, Saudara, ya. Wah, tahun depan rasanya masih tetap, lah. Kita harus menjalani, mungkin ada yang mengatakan satu tahun ke depan, atau bahkan mungkin sampai dua tahun ke depan. Wah, kadangkala itu membuat kita menjadi, wah, bagaimana ya, kurang bersemangat, mungkin, Saudara, ya. Ketika kita biasanya mengakhiri tahun, sebuah tahun, Saudara, ya, biasanya kita akan merasa, wah, bersemangat. Untuk apa? Menyambut tahun yang baru. Tetapi sekarang kita akan menyambut satu tahun yang rasanya akan sama saja, ya, dengan tahun yang sedang kita jalani sekarang, Saudara. Tetapi, mari, Saudara, dari firman Tuhan ini, kita diingatkan kembali, dia yang sesungguhnya memiliki waktu itu, dia yang sesungguhnya memiliki kuasa atas waktu itu. Dan dia pula ya akan dapat membuat segala sesuatu yang indah pada waktunya. Bahkan, sekalipun, di tengah setiap badai kehidupan kita, Tuhan akan dapat tetap menyatakan kasih karunianya. Bagi umat-umat Tuhan, ini satu hal yang spesial, Saudara, sebenarnya. Kenapa? Karena mungkin bagi orang pada umumnya selalu mengharapkan, wah, kapan ya COVID itu berlalu? Sehingga saya baru akan merasa senang, suka cita, bahagia, dan tidak perlu khawatir. Tapi bagi kita sebagai umat Tuhan, kita akan tetap dapat damai, sejahtera, kita akan tetap berbahagia, kita akan tetap dapat bersyukur, meskipun COVID tetap ada di sekilin kita, Saudara. Maka, pada saat ini, mari kita akan bersama-sama memahami waktu Tuhan ini, Saudara. Saudara, kalau kita melihat istilah waktu di dalam Alkitab, dari bahasa aslinya, setidaknya ada dua istilah yang mungkin boleh dikatakan paling terkenal, Saudara, dalam istilah waktu yang ada di dalam Alkitab ini. Yang pertama, waktu itu dikatakan sebagai Kronos. Dan yang kedua, waktu itu juga dikatakan di Alkitab sebagai Kairos, Saudara. Kedua-duanya sebenarnya sama saja, mengatakan tentang waktu, Saudara. Tetapi, di dalam Kronos maupun Kairos ini, akan ada hal-hal yang mungkin secara khusus yang boleh kita renungkan, Saudara. Bahwa, dalam apapun yang sekarang kita sedang lewati, jalani di dalam ruang dan waktu di dalam dunia ini, bagaimana kita semestinya menjalani baik Kronos maupun Kairos ini, Saudara. Nah, mari, Saudara, kita akan bersama-sama menenungkannya. Yang pertama, Saudara, kalau kita bicara tentang Kronos, Saudara, maka mungkin Saudara familiar dengan kata Kronologi, Saudara. Memang kata ini, mengandung kata Kronos ini, Saudara. dan kalau kita bicara tentang Kronologis, maka ini berbicara tentang apa? Tentang waktu-waktu yang kita jalani dari setiap jam, dari setiap hari, dari setiap bulan, dan setiap tahun yang kita lewati. Waktu demi waktu, Saudara. dan dalam hal Kronos ini, mungkin jangka waktunya juga wah, dapat menjadi sangat singkat, ataupun juga mungkin dapat berlangsung dalam waktu yang lama, dalam satu rentang, ya, Kronologis waktu yang mungkin dijalani. Saudara. Nah, maka, kita hari ini pun sesungguhnya sedang, ya, dan tetap, dan terus menjalani waktu Kronos ini, Saudara. Kalau hari ini, sampai sekarang ini, sekalipun di dalam masa pandemi ini, ya, di tengah satu lingkungan yang, wah, sangat, apa, boleh katakan sekarang ini orang khawatir, ya, di mana sih yang benar-benar bisa bebas pandemi, atau bebas terhadap virus, Saudara. Wah, sekarang ini, betapa sulitnya, Saudara, ya. Tiap-tiap hari kita mau duduk, ya, wah, kita lihat, wah, bagaimana ya mejanya, ya. Kita keluarkan, semprot, saudara, saudara, ya. Wah, baru kita lebih tenang, saudara, ya. Wah, kita mau, ya, makan. Wah, kita lihat, kita habis pesan makanan, wah, kita juga khawatir-khawatir, saudara, ya. Waduh, ini bungkusnya bagaimana, ini makannya bagaimana. Bahkan ada yang saya dengar juga, wah, setiap kali, setiap masakan yang ada, dimasak ulang, saudara, ya. Nah, tapi bersyukur, saudara, ya, bahwa kita masih terus diberikan satu penyertaan Tuhan. Jam demi jam, hari demi hari, bulan demi bulan, dan kita sampai di akhir tahun ini, sungguh kita bersyukur Tuhan, boleh menganugerahkan waktu-waktu ini untuk tetap kita jalani, saudara. Dan tentu semuanya adalah karena di dalam penyertaan Tuhan. Nah, tapi bagaimana kita mengatakan tentang waktu-waktu yang kita jalani dalam hidup ini? Kita boleh melihat kembali satu nasihat hikmat yang diungkapkan oleh Nabi Musa, saudara, di dalam masmurnya. Kita bisa lihat di dalam kitab masmur, ya, pasal yang ke-90. Masmur, masal yang ke-90. Di ayat yang ke-4 dan ayat ke-10, kita bisa baca kembali di sini, dikatakan Masmur 90, ayat 4 dan 10, sempat di matamu seribu tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Ayat 10, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat, 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Saudara, setiap dari kita sesungguhnya diberikan satu waktu kehidupan oleh Tuhan. Musa mengatakan bahwa mungkin masa hidup kita nantinya kalau bisa 70 tahun, 80 tahun, wah itu sesungguhnya boleh sudah kita syukuri. Ada yang mungkin bisa sampai 90 tahun, wah kita juga boleh syukuri. Berapa waktu lalu juga ada yang berpulang kepada Tuhan dan waktunya ternyata sudah bisa mencapai usia 90 tahun lebih. Luar biasa, saudara. Ini pun adalah satu kasih karena Tuhan. Tapi mungkin juga ada yang waktunya lebih singkat. Ada yang mungkin tidak sampai mencapai umur 70 tahun bahkan. Ada yang mungkin hanya mencapai waktu yang masih muda bahkan, atau yang masih kecil pun bisa berpulang kepada Tuhan. Nah, tetapi Musa sebenarnya tidak mempersoalkan masalah oh berapa lama sebenarnya kita bisa hidup. Apakah 70, apakah 80, apakah lebih daripada itu. Sebab apa? di mata Tuhan seribu tahun itu sama seperti hari kemarin saja, saudara. Nah, maka di sini sebenarnya ada satu kalimat di belakangnya yang perlu kita cermati. Musa mengatakan kebanggaannya adalah apa? Kesukaran dan penderitaan. Nah, ini yang seringkali orang sering keluhkan, saudara. Bahwa ada orang hidup sampai sekian lama tapi dia seringkali mengatakan aku pengen cepat-cepat pulang. Loh, kenapa? Anu, udah capek. Kenapa kok umur saya terlihat panjang ya? Jadi ini lucu sekali kadang-kadang ya. Bahwa ada orang yang ingin umur panjang tapi setelah umurnya panjang ternyata kemudian dia merasakan wah hidupnya penuh dengan kesukaran dan penderitaan. Dan kita sebagai orang Kristen pun menyadari hidup kita tidak lepas daripada yang namanya kesukaran dan penderitaan. Tidak lepas daripada yang adanya masalah kehidupan. Kita juga mungkin bisa mengalami sakit penyakit. Kita juga bisa mengalami krisis-krisis dalam kehidupan kita dalam sepanjang tahun-tahun yang kita jalani. Dan mungkin tahun ini menjadi tahun yang terberat. bagi banyak orang namun Musa disini sejujurnya mengingatkan pada kita manusia boleh menderita dan kita pun sebagai umat Allah pun tetap juga bisa mengalami penderitaan tapi penderitaan itu sebenarnya berasal dari apa? Nah ini yang sebenarnya kita boleh cermati di dalam Masmur 90 ini saudara kalau dikatakan kesukarannya adalah penderitaan eh kebangganya adalah kesukaran dan penderitaan maka sebenarnya kita perlu mencermati kesukaran dan penderitaan kita ini kita alami akibat dari apa kalau kita mencermati di ayat yang ketujuh 8 9 dan 11 dari kitab Masmur pasal 90 ini maka apa yang dikatakan oleh Musa disini saudara dikatakan sungguh kami habis lenyap karena mur kamu dan karena kehangatan amaramu kami terkejut engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu sungguh segala hari kami berlalu karena gemasmu kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh siapakah yang mengenal kekuatan mur kamu dan takut kepada gemasmu kalau saudara baca dari ayat 7 8 9 11 maka disini berulang-ulang Musa mengatakan tentang apa adanya murka Tuhan amarah Tuhan lalu kesalahan dan dosa kita di hadapan Tuhan lalu gemas dan murkanya Musa mungkin agaknya dia merasa sangat khawatir dengan bangsa Israel yang dia pimpin sejak dari Mesir sampai kami melewati Padanggurun dan ternyata Musa pun menyadari sampai dimana mereka hampir sudah masuk ke tanah kanaan sekalipun agaknya bangsa Israel belum benar-benar menjadi bangsa yang belajar dari setiap kesalahan-kesalahan mereka dari setiap dosa-dosa mereka dimana mereka berulang-ulang kali telah mendukakan hati Tuhan mereka berulang kali bahkan bersungut-sungut mengeluh bahkan memberontak bahkan sempat membuat Musa pun begitu patah hati patah semangat kenapa karena ketegar tengkukan daripada bangsa Israel pada waktu itu maka mungkin dari Masmur ini Musa ingin mengingatkan dan menegaskan bahwa oke kita mungkin dalam hidup ini tidak akan terlepas dari penderitaan kesukaran tapi janganlah kiranya kesukaran penderitaan itu adalah akibat dari apa akibat dari kesalahan dan dosa kita adalah akibat daripada Tuhan karena memurkai kita karena Tuhan sudah gemes sama kita saudara nah ini yang sebenarnya perlu kita sama-sama evaluasi sampai akhir tahun ini saudara dan kalaupun sampai akhir tahun ini kita memang tidak terlepas daripada kesukaran penderitaan dan juga dampak covid-19 saudara ya tapi kalau itu adalah memang benar karena oh bukan karena kesalahan dan dosa kita dan kalau itu kemudian memang menjadi satu ujian iman kita dan bahkan untuk memurnikan iman kita lebih baik lagi maka tetaplah bersyukur kepada Tuhan sekalipun kita sebagai umat mayat tidak terlepas daripada kesukaran dan penderitaan karena kita menderita adalah sebagai orang yang benar di depan Tuhan kita menderita sebagai seorang yang ada di dalam kasih karunianya kita menderita bukan bukan karena Tuhan murka atau gemas dengan kehidupan kita yang mungkin masih bersukarya di dalam dosa saudara maka yang sebenarnya didoakan oleh Musa pada akhirnya apa saudara kalau saudara baca di ayat 14 sampai ayat yang ke 17 di masmur 90 ini Tuhan semuanya mengharapkan kiranya kita sekalipun di dalam penderitaan itu kita tetap ada dalam kasih karunianya Tuhan kita tetap penuh dengan kasih karunianya disini katakan masmur 90-14 sampai 17 kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami buatlah kami bersuka cita seimbang dengan hari-hari engkau menindas kami seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami dan teguhkanlah perbuatan tangan kami ya perbuatan tangan kami teguhkanlah itu saudara ini tentunya sesungguhnya adalah satu hal yang dapat kita nikmati sebagai umat-umat Tuhan bila mana kita boleh tetap setia boleh tetap hidup di dalam firmannya maka kita akan menjalani setiap kesukaran dan peneritaan itu dengan hati yang tetap bersuka cita kenapa karena kita akan tetap kenyang dengan kasih karunia Allah kemuran Allah kita bahkan di dalam masa-masa kesukaran itu malah kita akan lebih merasakan bagaimana kita lebih dekat pada Tuhan bagaimana kehadiran Tuhan di dalam masa-masa kesukaran ini sehingga akhirnya kita dapat melewatinya sampai akhir tahun ini dan kita akan tetap dapat menjalani tahun yang baru nanti sekalipun COVID-19 belum berlalu saudara maka biarlah waktu-waktu yang Tuhan berikan pada kita kita boleh tetap syukuri sekalipun kita tidak lepas dalam kesukaran maupun peneritaan saudara yang kedua kita akan bicara tentang kairos kalau kita bicara tentang kairos ini pun bicara tentang waktu tetapi dalam kairos ini sesungguhnya bicara lebih khusus kepada apa kesempatan yang ada di dalam kronos yang kita miliki kronos yang Tuhan anugerahkan pada kita saudara dimana kita hari ini sudah menjalani kehidupan kita dan setiap orang pun juga menjalani hidupnya tahun demi tahun ya tiap kali mungkin kita ulang tahun ulang tahun ulang tahun saudara ya wah tambah tahun tambah tahun tambah tahun ya umur kita tapi kita perlu mencermati sebenarnya adakah sebenarnya di dalam setiap hari-hari yang Tuhan anugerahkan tahun-tahun yang kita anugerahkan itu kemudian di dalamnya ada kesempatan kesempatan yang sesungguhnya Tuhan juga anugerahkan dalam hidup kita dan juga ada momentum momentum yang luar biasa yang mungkin juga dapat dapat kita alami secara khusus pribadi dan ini akan berbeda satu sama lain karena kesempatan ini memang tidak akan sama dimiliki oleh setiap orang tetapi kesempatan ini harus kita cermati dan jangan kita kemudian lewatkan begitu saja jangan asal kita berpikir yang penting aku panjang umur yang penting aku sehat sekarang ini tapi di dalam setiap waktu kita kehidupan kita yang mungkin sehat kuat kita mungkin mempunyai keluarga yang baik kita mungkin mempunyai satu pekerjaan yang baik tapi adakah di dalamnya ada momentum atau kesempatan kesempatan yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan kepada kita saudara karena memang Kairos ini berbicara mengenai sebuah kesempatan saudara dalam satu legenda Yunani kuno ini menceritakan tentang kisah dibalik Kairos ini diceritakan saudara dalam legenda itu ada seorang anak yang bernama Kairos ini saudara ini dikatakan sebagai salah satu dewa dewa Kairos dalam legenda Yunani kuno ini dan dia juga disebut sebagai dewa kesempatan kenapa bentuk dewa ini lucu saudara kepalanya gundul namun ada rambut kuncung di bagian depan kepalanya mungkin kalau kita pernah lihat gambar gambar yang di gambar gambar yang bermotif Tiongho kita mungkin pernah ada lihat anak-anak yang di kuncung kuncung nah dan keunikannya adalah apa bahwa Kairos ini dia dapat berlari dengan sangat cepat saudara dan di kedua sepatunya pada kakinya ada sayap kecil dan itu yang membuat dia bisa larinya begitu cepat karena di kakinya ada sayapnya saudara nah dan mereka mempercayai saudara bahwa siapa yang kemudian bisa menangkap Kairos ini maka mereka akan mendapat kesempatan emas tapi ada caranya saudara bagaimana menangkapnya ketika Kairos ini berlari sangat cepat dan mungkin melewati kita atau mengambil kita maka kita harus cepat-cepat memegang kuncung rambutnya saudara wah kita bayangkan betapa susahnya saudara ya pegang badannya mungkin lebih gampang ini kuncungnya yang harus dipegang saudara supaya dia kemudian gak bisa pergi kemana-mana tapi kalau kita lambat atau kita mungkin ya gak sigap ya sudah kita mungkin tidak akan pernah bisa ya mengejarnya lagi atau tidak tahu lagi kapan dia akan kembali saudara dari gambaran ini menunjukkan ya memang seperti itulah yang namanya sebuah kesempatan saudara yang seolah-olah datang dengan begitu saja tanpa kita pernah tahu kapan dan kemudian bisa berlalu dan mungkin tidak ada lagi kesempatan yang kedua yang kita bisa dapatkan saudara namun saudara sebenarnya kita hari ini di masa pandemi ini saudara kita bisa jadi mendapatkan satu kairos ini dari Tuhan saudara mari kita coba renungkan apa yang dikatakan oleh pengkotbah kembali kita lihat dalam pengkotbah pasal yang ke-9 pengkotbah pasal yang ke-9 dari ayat 9 10 kemudian ayat 11 dan 12 pengkotbah pasal 9 ayat 9 10 11 dan 12 ini katakan disini nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari karena itulah bahagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jeripayah di bawah matahari segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan kerjakanlah itu sekuat tenaga karena tak ada pekerjaan pertimbangan pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau akan pergi lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat juga roti bukan untuk yang berhikmat kekayaan bukan untuk yang cerdas dan karunia bukan untuk yang cendikia karena waktu dan nasib dialami mereka semua karena manusia tidak mengetahui waktunya seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba saudara kalau kita melihat disini ada hal yang sebenarnya hari ini mestinya dapat kita nikmati di masa pandemi ini apa saudara yaitu waktu-waktu kita bersama dengan keluarga juga mungkin dengan pasangan hidup kita suami atau istri kita di dalam masa pandemi ini sesungguhnya menjadi lebih banyak dan juga dengan anak ataupun dengan orang tua kita saudara kenapa karena sekarang semuanya work from home study from home kita worship from home saudara semuanya banyak dilakukan di rumah dan kalau kita melihat kalau biasanya kita ketemu dengan istri ketemu dengan suami ketemu dengan anak ketemu dengan orang tua kadang-kadang kalau orang Jakarta coba ingat-ingat dulu ya apalagi kalau rumahnya yang bukan di Jakarta wah berangkat subuh-subuh sebelum jam 6 pagi kenapa menghenjari macet saudara ya sekarang kita bersyukur kuranglah macetnya walaupun kelihatannya mulai juga mulai rame lagi saudara ya dan kita mempunyai waktu yang banyak ya mungkin lebih banyak daripada yang tahun-tahun sebelumnya bersama dengan keluarga kita tapi sekali lagi saudara yang namanya kesempatan ini bukan karena ada waktunya maka kemudian kesempatan ini kemudian juga dengan begitu saja tersedia tapi sebenarnya kita juga harus mengambil momen itu mengambil kesempatan itu karena sekarang juga ada tantangannya saudara ya karena semuanya itu kemudian menjadi virtual menjadi online akhirnya sekalipun kita kumpul di rumah tetap aja saudara ya sibuk dengan apa gadgetnya sendiri kenapa aduh masih belajar aduh masih wah ini ada acara ini ada rapat ini wah ini masih ada urusan kantor ini wah dan yang perlu kita cermati hari ini adalah buat anak-anak kita wah sekarang semuanya makin terbiasa bahkan tanpa sadar dibiasakan selalu ya terpaku kepada handphone online online dan online saudara maka ketika waktunya itu sudah disediakan oleh Tuhan dibalik masa pandemi ini kita sebenarnya juga harus mengambil waktu menikmati kebersamaan itu bersama dengan keluarga kita kalau tidak ya kesempatan itu mungkin hanya akan lewat begitu saja seolah-olah malah kita malah gak happy ya waduh kita hanya memikirkan kapan ya saya bisa jalan-jalan kapan ya saya bisa kumpul sama teman-teman kapan saya bisa ya enjoy sendiri padahal hari ini Tuhan memberikan kesempatan buat kita untuk bisa bersama dengan keluarga kita dan hari ini juga kita melihat bahwa di tengah masa pandemi ini kita pun akhirnya dipaksa untuk bagaimana berpikir mengerjakan sesuatu dengan sebuah terobosan yang berbeda kalau dulu kita secara konvensional kita kerja ya kerja begitu saja tapi sekarang kita berpikir bagaimana menggunakan teknologi dan bagaimana kita bisa tetap survive di tengah keadaan pandemi ini dimana semuanya kemudian harus menjaga jarak lalu kita juga tidak dapat beraktifitas normal orang takut untuk berkumpul orang takut untuk bertemu nah bagaimana kita tetap harus mengambil peluang dan kesempatan yang ada dari situasi ini nah disini juga pengkotbah mengatakan nah di S11 dan S12 ini bahwa ternyata ada hal-hal yang sungguh merupakan anugerah Tuhan artinya kesempatan ini bukan seperti kita mau meraih peluang atau kesempatan yang ada di sekitar kita yang ada di dunia ini kenapa karena dikatakan sekalipun mungkin orang itu kuat orang itu berhikmat orang itu cerdas tetapi ternyata itu semua tidak menjamin dia mendapatkan apa yang dia inginkan sekalipun seharusnya dia punya kemampuan untuk mendapatkannya ada bicara tentang waktu dan nasib ini ini yang membuat orang aduh gimana ya sekalipun sudah dirancang kok tetap tidak dapat ya nah inilah ada hal-hal yang ternyata tetap di luar daripada kendali manusia dan sesungguhnya hari ini kita juga harus melihat kepada kesempatan yang lebih indah lagi yang Tuhan mau berikan kepada kita saudara bukan hanya bicara tentang hal-hal yang dalam keseharian dalam hal-hal yang dunia kita tapi sebenarnya ada yang lebih indah lagi yang lebih penting lagi yang harus kita raih kesempatan itu saudara apa saudara yang pertama adalah keselamatan atau anugrah keselamatan yang daripada Tuhan kalau saudara membaca di dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 8 disitu dengan jelas dikatakan ya Efesus 2 ayat 8 sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah saudara ternyata yang namanya keselamatan rohani ini keselamatan jiwa ini ini adalah kasih karunia ini adalah pemberian dari Allah dan ini tidak dapat diperoleh dengan hasil usaha kita saudara jadi ini sungguh anugrah Tuhan ini sungguh kesempatan ibadah Tuhan dan wahyu 3 ayat 7 disitu kemudian mengatakan bahwa Tuhan itu adalah yang memegang kunci keselamatan itu saudara bila mana dia membuka tidak ada yang dapat menutup tapi bila mana dia sudah menutup tidak ada yang dapat membukanya lagi wahyu 3 ayat 7 mengatakan demikian artinya keselamatan itu sungguh adalah kesempatan yang tidak boleh kita lewatkan begitu saja lain lagi kemudian dikatakan bahwa Tuhan itulah yang memilih dan sekalipun yang dipanggil banyak tetapi ternyata kemudian sedikit pula yang dipilih saudara ini saudara bisa baca di Yones pasal 15 ayat 16 dan Matis 22 ayat 14 mengatakan demikian Tuhan sebenarnya yang memilih dan sekalipun banyak yang dipanggil tetap juga kemudian ternyata sedikit yang terpilih kemudian saudara nah kalau kita merenungkan di masa pandemi ya 2020 ini saudara kita melihat bahwa ternyata anugerah keselamatan itu tetap boleh dilimpahkan saudara kenapa karena kalau kita lihat ya di Jakarta ini saja khususnya misalkan di Sunter setidaknya ada 16 jiwa yang boleh menerima anugerah keselamatan di Baptis ya di dalam nama Tuhan Yesus di dalam gereja kita saudara dan kalau dilihat juga ya Baptisan yang waktu lalu juga diadakan ya di gereja Jakarta ya mungkin juga termasuk yang dari Sunter juga ada setidaknya ada 27 orang saudara yang menerima Baptisan air juga di dalam gereja kita padahal kita tahu wah kayaknya situasinya susah nih sulit nih tapi ternyata ada yang tetap bertekad untuk menerimanya dan kita pun diberikan jalan untuk tetap dapat melaksanakan Sakramel Baptisan air ini ini sungguh satu kasih karena Tuhan saudara dan ini adalah kesempatan yang begitu indah daripada Tuhan Tuhan selalu punya cara untuk bagaimana gereja Tuhan tetap dapat menjadi jalan keselamatan bagi setiap umat manusia di dalam dunia ini dan kalau kita melihat pada jalan atau cara Tuhan ini dalam dia memanggil atau menyelamatkan kita memang sungguh sangat tidak terduga bahkan seringkali bisa bermula dari hal-hal yang kita pikir wah ini mungkin satu bencana ini mungkin satu kesusahan saudara saya dibaptis tanggal 28 Desember tahun 1985 saat itu saya dan mama saya dan koko saya menerima baptisan air di gereja Yusjati dan saya berjemaat di Solo umur saya waktu itu masih sang kecil saudara dan wah saat itu juga saya juga bersyukur saudara saya juga senang juga akhirnya bahwa kita semua juga dapat bergereja di gereja Yusjati saudara nah tapi ternyata saudara pada saat itu ada juga keluarga lain yang memberi satu kesaksian yang sungguh indah saudara yang ternyata saat dibaptis sama seperti saya pada tanggal yang sama juga di Solo saudara dan ternyata Tuhan juga punya satu cara yang luar biasa kesaksiannya ada di muat saudara di website gereja kita di tgc.org slash id saudara bisa buka disitu bagian kesaksian judulnya adalah anakku hidup kembali ini disaksikan oleh ya seorang ibu yang tadinya dia dengan keluarganya belum masuk gereja Yusjati belum percaya tapi melalui satu momen ketika dia memiliki seorang anak ya melalui seorang anak wah tentu dia berharap ya wah anaknya itu akan sehat kuat pintar tapi ternyata pada masa kecilnya anak itu wah sakit-sakitan saudara sampai akhirnya pada satu waktu ya ketika anaknya kira-kira usia tiga tahun mengalami demam yang sangat tinggi lalu mengalami kejang yang luar biasa saudara sampai akhirnya anaknya itu sudah meregang nyawa saudara wah dia begitu terpukul dia begitu sedih saudara ya dan semuanya pun begitu terkejut menangis saudara ya tapi waktu itu kemudian ada salah satu anggota keluarganya yang kemudian pergi ke gereja ya GYS di Solo ya lalu meminta kepada hamba Tuhan untuk datang untuk mendoakan dan saat itu hamba Tuhan datang lalu mencoba menanangkan mereka dan mengajak mereka berdoa mereka berdoa kira-kira satu jam lamanya dan ternyata puji Tuhan anaknya itu kemudian bangun kembali dan tidak dijenanya ketika bangun itu kemudian dia mengatakan kata haleluya padahal sebelumnya anaknya itu belum pernah pergi ke gereja dia bisa mengatakan demikian wah ibu ini begitu sangat bersuka cita dan akhirnya dia dengan sekeluarganya dibaptis di gereja kita pada tanggal 28 Desember tahun 1985 ini saya ketika membaca kembali kesaksian ini sebelumnya saya sudah dengar kesaksian ini saya sudah tahu kesaksian ini tapi ketika saya membaca oh ternyata dia dibaptis di tanggal yang sama dengan saya wah ternyata luar biasa keluarga ini pun mengalami satu jalan Tuhan cara Tuhan yang mengherankan bahkan sangat ajaib demikian pula dengan saya dan koko saya dan mama saya juga sebenarnya bermula dari satu kasih karena Tuhan ketika mama saya jatuh sakit mengalami struk saat itulah kemudian cici saya yang nomor dua yang sudah di GYS mengajak pendeta saudara seiman untuk besuk ke rumah sakit untuk mendoakan dan akhirnya keju Tuhan mama saya pun kemudian sembuh dan situlah karena merasakan kasih Tuhan dan juga kasih daripada saudara-saudara seiman akhirnya kami ke gereja dan akhirnya kami dibaptiskan juga ini sungguh satu kasih karena Tuhan dan dari ini kita juga harus mengambil kesempatan untuk mengabarkan Injil dan sebenarnya kita tidak perlu menunggu momen-momen KPI mau sebulan sekali mau kapan tidak sekarang ini setiap saat kita sebenarnya dapat mengabarkan Injil dapat membawa jiwa bagi Tuhan kita dan kita harus memberitakan siap atau tidak siap baik atau tidak baik ambil kesempatan kenapa sekali lagi selagi pintu itu terbuka biarlah lebih banyak orang yang kemudian mendengarkan kabar kesukaan ini saudara dan jadikan bahkan semua ibadah kita itu sebagai momen penginjilan mau ibadah sabat mau ketika sakramen dilakukan dan nanti akhir tahun dan tahun baru ajak juga siarkan juga link kebaktian atau acara gereja kita supaya mereka mengenal gereja kita dan akhirnya mereka bisa menerima kebenaran dan juga menerima keselamatan daripada Tuhan lalu apa lagi yang sebenarnya kita boleh syukuri dalam sepanjang tahun 2020 ini kesempatan daripada Tuhan kita bisa membuka di Yesaya 55 etek 6 disitu ada mengungkapkan demikian Yesaya 55 etek 6 tarilah Tuhan selama ia berkenan ditemui berserulah kepadanya selama ia dekat saudara disini ternyata ada satu waktu yang boleh dikatakan ini bisa terbatas sekalipun mungkin melimpah waktunya dikatakan carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui berserulah kepadanya selama ia dekat kalau kita melihat kepada bangsa Israel mereka mempunyai satu momen yang sebenarnya buat mereka itu sangat mereka kenang saudara yang pertama momen dimana mereka memiliki baik Allah yang dibangun oleh Salomo dengan luar biasa dengan megah saudara dan mereka mengatakan betapa disenangi tempat kediamanmu ya Tuhan dan betapa mereka selalu merindukan pelataran-pelataran Tuhan hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup lalu juga pemasur mengatakan berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu yang terus-menerus memuji-muji engkau dan bahkan dia mengatakan sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada seribu hari di tempat lain ini menunjukkan betapa mereka bersuka cita dapat dekat dengan Tuhan tetapi kalau kemudian kita melihat dalam sejarah kehidupan bangsa Israel mereka kemudian mengalami masa-masa dimana mereka tidak memiliki lagi baik Allah di Yerusalem sehingga kalau saudara baca di Masmur 137 disitu mereka mengatakan ditapi sungai-sungai Babel disanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion lalu pemaksud juga mengatakan jikalau aku melupakan engkau hai Yerusalem biarlah menjadi kering tangan kananku saudara sampai hari ini pun mereka masih tetap merindukan baik Allah itu saudara sekalipun hanya hanya berupa tembok ratapan saudara tapi mereka masih tetap meyakini disitu ada hadirat Tuhan dan mereka meyakini bahwa disitu mereka dapat menaikkan doa doa pada Tuhan dan Tuhan akan mengarahkan mata dan telinganya kepada setiap doa-doa yang mereka sampaikan di tembok ratapan itu saudara saudara selama masa pandemi ini kita memang sangat merindukan kapan kita bisa dapat berkumpul di gereja kapan kita bisa melayani bersama-sama kapan bisa kita bersekutu dengan saudara-saudara seiman tidak dibatasi oleh online atau virtual yang susah sinyal seringkali low bed seringkali juga ada gangguan ini itu wah saudara tapi disini sekali lagi mari saudara kita tetap punya sebuah tekad semangat justru di masa pandemi ini kita melihat bahwa anugerah kesempatan Tuhan untuk mencari dia itu sungguh malah terbuka bagi banyak orang jemaat-jemaat yang berada di daerah yang belum bergereja kita mereka sangat bersyukur ada yang di kupang saudara jauh disana betapa mamahnya kemudian sangat senang melihat anaknya berada di depan smart TV mereka untuk mengikuti apa mengikuti pendidikan agama sekolah sabat saudara sampai WA tetap senang lalu pesan nanti kalau sudah lewat pandemi tetap ada lalu juga ada yang di daerah Kalimantan Timur yang sebelumnya harus menunggu-nunggu kapan pendidikan datang kapan pendidikan datang kadang setahun sebulan mungkin sekali atau mungkin dua kali saja dalam waktu yang terbatas biayanya juga besar eh sekarang setiap hari mereka bisa ibadah wah senang sekali lagi-lagi pesannya nanti kalau sudah lewat pandemi tetap ada ya saudara hari ini kita yang memiliki ya satu kesempatan yang indah selama ini memiliki gereja di kota kita mari kita tetap syukuri dan yang terutama juga mari kita juga bertekad untuk tetap beribadah dan melayani Tuhan sekalipun dalam kondisi yang tidak nyaman sekalipun yang terbatas kita harus tetap punya semangat yang besar itu pada bagian terakhir ini saya ingin mengajak saudara untuk mendengarkan satu kesaksian dari seorang saudara kita yaitu saudara Chandra Gunawan saya mendapatkan videonya dan saya juga mengatakan saya nanti mau putar ya video kesaksiannya Kocandra yang dimuat di satu channel di youtube saudara dia menceritakan dan menyatakan kerinduannya untuk bisa tetap beribadah tetap melayani Tuhan saya persilahkan kepada operator mungkin untuk boleh memutarkan apakah sudah siap sudah siap jadi kalau kita melihat kepada kesaksiannya bagaimana saudara Chandra itu juga merasa sangat terpukul di masa pandemi ini karena sebelumnya dia aktif sebagai pengkotbah dia aktif juga dalam kebaktian dan dia juga banyak sangat ketika beribadah ketika melayani Tuhan tapi sekarang aduh kok dia tidak dapat kemana-mana bahkan sukar mau kemana-mana tapi dia tetap bertekad dengan segala apa yang dia bisa lakukan walaupun nyaman gak nyaman dia tetap mau beribadah dan melayani Tuhan dengan cara yang ada apakah sudah siap ada oke ya silahkan halo dalam nama Tuhan Yesus membawakan kesaksian nama saya Dantara Gunawan berasal dari Jakarta saya adalah Tuna Netra dan juga kurang mendengar atau dengan lain berkataan saya penyandang Tuli Buta selama ini saya melayani Tuhan sebagai pengkotbah juga membawakan kesaksian gereja ataupun di paskutuan paskutuan akan tetapi sejak terjadinya pandemi yang melanda negeri kita ini pada mulai naras yang lalu salah pelayanan saya jadi terhenti saya tidak dapat lagi berpergian kemana-mana sendiri dengan menggunakan tongkat karena tidak mungkin menjaga jarak dengan orang-orang di sekitar saya selain itu ibadah-ibadah di geriga juga dialihkan menjadi ibadah-ibadah online yang diikuti oleh para jemaat di rumah demikianlah beberapa waktu lamanya saya hanya tinggal di rumah saja dan tidak melayani apa-apa ada kerinduan di hati saya untuk dapat kembali melayani Tuhan sesuai dengan talenta saya puji Tuhan ada hamba-hamba Tuhan yang menganjurkan agar saya kembali melayani dengan menggunakan aplikasi Jum sesuai jujurnya saya akui saya yang kurang melihat dan kurang mendengar ini merasa kurang akses dalam mengikuti pelayanan dengan aplikasi Jum tersebut misalnya ketika saya harus memimpin doa ataupun membawa kesaksian saya harus benar-benar mengandalkan pendengaran saya kapan harus mulai berbicara lain ketika saya melayani secara langsung ada teman-teman yang membantu dengan menepuk saya sehingga saya dapat mulai berbicara pernah kejadian ketika saya hendak berbicara ternyata mikrofon hp saya tertutup belum lagi kendala-kendala yang lainnya ada kesedihan di hati saya saat mengikuti ibadah-ibadah online karena tidak dapat lagi langsung mendengarkan seperti ketika mengikuti ibadah di gerija saya bertanya-tanya kepada Tuhan apakah Tuhan tidak berkenan melibatkan saya dalam pekerjaannya dalam pelayanannya juga tidak lagi mengikinkan saya untuk menikmati kebersamaan dalam ibadah di gerija pertama saudara-saudari timan lainnya saya kemudian teringat pada firman Tuhan pada dalam wahyu tiga ayat yang ke-8 Tuhan Yesus berkata bahwa ia tahu apa yang saya kerjakan biarlah saya terus bekerja dan terus melayani sesuai dengan talenta saya yang tidak seberapa ini Tuhan Yesus juga berkata ia membuka pintu dan pintu yang Tuhan Yesus bukakan bagi saya adalah pintu yang sempit biarlah saya terus berjuang memasuki pintu yang sempit itu untuk menuju kerajaan Tuhan Tuhan Yesus juga tahu bahwa kekuatan saya tidak seberapa biarlah saya terus melakukan apa yang saya bisa kiranya Tuhan berkenan melibatkan saya untuk terus berkarya bagi Tuhan sekalipun dalam gelap dan sunyi biarlah saya terus berkarya bagi Tuhan sampai kekuatan saya menurun sampai saya kehabisan tenaga sampai jarum jam kehidupan ini berganti berdetak kiranya kesaktian saya ini menjadi berkat bagi semuanya demi kemuliaan nama Tuhan Yesus Haleluya Amin puji Tuhan puji Tuhan ini adalah satu saksian yang sungguh kiranya boleh mendorong kita semua saudara canda mengatakan dia akan tetap melayani Tuhan sekalipun di dalam gelap dan sunyi maka betapa dia tidak mau melewatkan setiap kesempatan-kesempatan yang masih ada dalam hidupnya maka kita pun kiranya boleh juga tetap bersemangat menerima dan memanfaatkan dan melakukan kesempatan apapun yang Tuhan berikan pada kita carilah Tuhan selama ia berkenan dan selama ia dekat dengan kita nama Tuhan kira dimuliakan Amin